Semoga ke depan kita juga bisa bikin sebuah program mungkin atau course yang bisa closing, bukan closing the gap juga sih. Upskilling lah, upskilling ya. Ya, betul upskilling sih, kayak gitu. Karena kan diptekan kita banyak senior ya yang udah gabung di diptek juga gitu kan. Jadi semoga ini ide-ide kita itu bisa ngebantu dunia teknologi di Indonesia lah. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Halo, selamat datang di edisi spesial Ceritanya Developer. Selamat tahun baru semuanya buat yang mendengarkan. Ini edisi spesial karena kita rekamannya, biasanya saya sama narasumber, sekarang saya narasumbernya dua. Narasumbernya adalah orang di belakang layar Ceritanya Developer. Orang-orang ini yang tanpa mereka, Ceritanya Developer mungkin hanya akan jalan 1, 2 tahun, atau 3 tahun maksimum. Tapi karena ada mereka yang bantuin segala macam, mulai dari scheduling undang narasumber, kemudian rescheduling kadang-kadang, terus editing, terus publishing, terus dibikinin wordingnya dan lain-lain, akhirnya sampai bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Jadi saya mau kenalin satu-satu, yang pertama ada Ibu Sari, yang juga produser di podcast lain. Halo. Banyak sekali dia podcastnya. Halo, halo, halo. Hai Mas Riza. Gimana tahun barunya? Bisa tidur? Tahun baru tuh ya mungkin udah usia ya, cuma di rumah aja melihat apa sih, kembang hapi dari rumah, terus abis itu tidur. Lihat orang bakar duit ya? Iya. Literal, bakar duit. Iya, betul, betul. Dan ini juga member baru ya, anggota baru ya, anggota baru dari podcast, kerajaan podcast Deep Tech. Kerajaan. Ada Zarvan yang baru bergabung, halo. Halo, Zarvan. Halo Matriza, Lomba Sari. Halo, halo. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas, ini ya, lebih ke review ya, gimana perjalanan cerita developer sepanjang 2021 ya. Gimana, Sar? Ada yang bisa di-share? Mungkin kita ngobrol dari awal kita, merge aja kali ya, Mas, dari cerita developer awal, dari Mas Riza sendiri, sampai akhirnya diserahkan kepada saya. Betul. Itu dulu kenapa, Mas Riza? Apanya, kenapa? Iya, kenapa di-merge ke Deep Tech? Iya, jadi kan cerita developer ini kan, bahkan sebelum ada Deep Tech juga udah ada kan. Jadi, dulu tujuannya adalah yang pertama untuk, apa ya, untuk inspirasi, nambahin motivasi, untuk mengangkat developer-developer yang mungkin tidak terlalu dikenal sama teman-teman yang dengerin. Mudah-mudahan dengan adanya ceritanya developer, jadi mereka lebih dikenal, jadi lebih ada panutan gitu ya, lebih ada suri tauladan lah gitu, nggak orangnya itu aja. Inspirasi ya, inspirasi. Inspirasi. Iya, karena kan, kalau diperhatiin beberapa orang yang, kalau gue tanyain, ngobrol gitu ya, biasanya inspirator, orang yang menginspirasi itu, jauh gitu, kayak, misalkan, Elon Musk gitu ya, Mark Zuckerberg gitu kan, terus yang apa, dan lain-lain gitu. Tapi itu kan terlalu, apa ya, nggak bisa dijangkau gitu, nggak bisa ketemu sama orangnya gitu, sulit kan. Nah, makanya gue pengen ada, apa ya, sosok-sosok lokal yang mungkin bisa ketemu, kalau ada meetup offline gitu ya, bisa ngobrol, langsung, ada kemungkinan ketemunya gitu. Jadi, akhirnya, dibikin lah ini podcast, yang tadinya, dalam setahun itu, cuma produksi delapan episode aja, jadi tiap bulan satu, tiga bulan istirahat. Tiga bulan istirahatnya, tiga bulan. Tidak banget istirahatnya. Iya, terus abis itu, ngobrol-ngobrol sama Aji kan, Deep Tech, mau bikin podcast, nah, daripada, nambah kerjaan gue lagi, bikin podcast lagi, gue bilang, ya, kenapa nggak dilanjutin aja, ceritanya developer, sembari bikin podcast yang lain, kalau ada, ya, kalau memungkinkan gitu. Akhirnya muncul kan, mode nol, muncul OKR, kurang lebih kayak gitu lah, apa, sejarah kenapa akhirnya Deep Tech, apa, akhirnya masuk, membantu ceritanya developer, dan semenjak, masuknya Deep Tech, wah, trafficnya luar biasa sih, bisa naik dua kali lipat, apa tiga kali lipat gitu, dibandingkan sebelumnya. Aku masih ingat sih, waktu awal-awal tahun, nggak sih, nggak sampai 6 bulan, Mas Riza pertama, jadi sejak kita merge gitu, kayak 3 bulan pertama itu, hampir 1000 persen ya, untuk kenaikan followernya itu, itu, keren banget sih, aku sendiri yang ngerjain gitu kan, dulu awal-awal tuh kayak, sering dapat masukan juga ya, Mas Riza ya, kayak yang kemarin, Mas Riza kirim itu, sampai dia ada seorang developer, yang pengen jadi, bukan developer sih, mungkin dia junior gitu ya, pengen belajar jadi developer, sampai keren banget, sampai bisa diundang di cerita developer, jadi, seakan-akan itu developer, yang diundang ke cerita developer itu, developer yang udah dewa semua gitu loh, jadi, sampai ada beberapa narasumber pun, yang aku approach, untuk aku undang kesini, itu minder, nggak mau gitu Mas Riza, padahal tuh orang udah keren banget, gue inget tuh, gue sempet nama, boleh nggak sih? Sempet nama, boleh nggak sih gue? Jangan lah, jangan-jangan, oh gue tau, yang ini bisa disebut nih, Rama kan, Rama, ya ada Rama, ya ada Rama, terus ada, beberapa founder startup juga, yang nggak tau ya, mungkin mereka merasa, imposter ya, imposter syndrome ya, imposter mungkin ya, ini sampai beberapa kali, sampai aku deket-deketin, aku ajak, aku ajak ngobrol di luar kerjaan gitu, dia tetep loh, tetep nggak mau gitu, aku jadi, segitunya ya? jadi kayak, kita tuh jadi benchmark kali ya Mas ya, di kalangan podcast, untuk podcast apa ya, podcast teknologi di Indonesia, itu sih asumsi aku ya, tapi memang dari, beberapa apa sih, beberapa, masuk DM dan, email dan itu, dari pendengar sih, begitu sih, jadi cepet tangan dulu dong, buat kita, kita udah jadi benchmark, nah Zarfan gimana nih, Zarfan udah masuk ke ceritanya developer, gimana? pertama-pertama kamu, masuk gimana Fan? gimana rasanya? walaupun aku lulusan IT, SMK, cuma kayak belum terlalu, paham gitu loh, maksudnya, ya bisa disebut salah jurusan sih, waktu SMK, salah jurusan, banyak ya masuk di saya gini ya? iya, iya, jadi waktu SMK masuk IT, cuma nggak memperdalam, tapi setelah masuk di tech, kayaknya, kalau misalnya aku nemu, ya podcast ceritanya developer ini, dari lama, mungkin, bakal agak tertarik gitu ya, soalnya kan, dari aku yang, masih dibilang kayak, buta gitu, ter, dunia tech, tapi setelah masuk podcast deep tech, kayak dengerin ceritanya developer, terus, kode nol, kan aku juga udah edit beberapa, beberapa episode, ada 4 episode kalau nggak salah, dan 2 yang udah di upload, itu tuh, ya cukup menyenangkan aja gitu, dengerin orang ngobrolin, tentang dunia tech, oh tapi, ini menarik juga nih, berarti ada, orang-orang seperti, Zarfan, yang merasa salah jurusan, padahal sebenarnya, kurang, kurang inspirasi aja, bener nggak sih? itu sih mas, soalnya, kurang, awalnya juga aku, kurang banyak tau ya, maksudnya, tokoh-tokoh tech, yang ada di Indonesia gitu, seperti kata, Mas Riza tadi, jadi, setelah tau tuh, kayak, harusnya sih dari dulu, gitu, dengerin ini. Berarti exposure kita, harus ditambah nih next, Mas Riza. Iya, betul, betul. Oh ya, aku ada info lagi nih, bahkan, kita itu jadi benchmark juga, untuk podcastnya, pemimpin ID loh, itu leaders journal. Iya, jadi, Mas Zede tuh ceritakan, dia lagi bikin leaders journal, podcast, dia ngobrol, sama founder, atau sama orang-orang hebat lah, untuk ngomongin soal leadership. Dia bilang, iya benchmarknya itu, dari cerita developer, sisar, kayak gitu. Jadi, memang kalau aku dengerin, kan aku sebagai konsultan disitu ya, jadi mereka tuh, QC nya di aku, gitu loh. Mereka yang garat, terus QC nya di aku, nanti aku tinggal kasih masukan aja. Itu pas aku ngeliat ya, memang ada beberapa poin, tentang, yang dari cerita developer, diambil juga, gitu loh. Hmm, enggak, ya, keren juga Mas Riza, kerjaan gitu ya. Luar biasa ya, enggak nyangka gitu, ternyata, banyak menginspirasi orang banyak, ya memang, apa ya, memang tujuannya itu sih. Jadi ya, mudah-mudahan, tujuannya tercapai gitu. Ya, sejauh ini kayaknya, udah tercapai sih, cuman gimana tinggal, mempertahankan aja. Iya, itu salah satu kunci yang, paling berat ya, untuk konsisten. Oh iya, sama, mungkin, perubahan yang terbesar, yang gue rasakan adalah, ketika di take over, sama di take, yang awalnya, hanya sebulan sekali, terbit, sampai 8 bulan, terus 3 bulan libur, terus habis itu, sekarang sudah, 2 minggu sekali, jadi sebulan bisa, 2 episode. Itu, juga salah satu yang menyebabkan, trafficnya naik sih. Iya sih, karena kalau kelamaan, sebulan sekali, ya nanti orang udah lupa gitu ya. Iya, orang udah lupa. Dan aku ingat ya, waktu awal-awal, promosi cerita developer tuh, aku agak spamming sih, ke grup-grup, ke grup-grup, tech gitu ya, mungkin Mas Rizal juga tahu gitu, tapi, at least it works gitu kan, it works gitu kan, banyak orang ngerti gitu, dan sekarang, jadi benchmarking, jadi, mohon maaf, jika aku spamming, ke beberapa, komunitas-komunitas tech ya, maafkan itu, sebagai secara saya jualan. Ini gak apa-apa, jualan inspirasi kan, kita jualannya gratis kan, kecuali kalau jualannya berbayar gitu kan. Iya, ya harusnya, didukung dong. Yes, oke, tahun ini, kita banyak, prestasi ternyata Mas Riza. Oh ya, apa tuh, mungkin bisa diceritakan. Jadi, kalau dari Spotify Rep, yang kemarin, kita itu, di tahun ini, dapat posisi 135 nih, selama 2 hari, di Spotify Podcast Chat Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Emang sih, sebenarnya ini turun, daripada tahun kemarin, ke tahun kemarin, kalau gak salah, di posisi 46 ya, cuman ya gak apa-apalah, karena tahun ini, itu kita, rekamannya, fully online juga kan, Alhamdulillah juga ya, selama pandemi, kita masih bisa rekaman, aku tuh dulu, pas awal-awal pandemi itu, agak stres gitu kan, karena, untuk menemukan, apa sih, formula rekaman online, yang bagus itu, trial error banget, kan kita awal-awal ya Mas Riza ya, ya ampun, susahnya, beli-beli alat macam-macam, gak jadi. Karena sebelumnya kan, kita rekamannya offline, di studio kan, dan itu cukup, gak pernah nemuin masalah, kayak audio gimana, gitu kan, cuman, sekarang kita ada, kalau ada jaringan bermasalah pun, pasti ngaruh ke kualitas audio, dan belum narasumbernya, tapi menariknya tuh, karena kita pandemi dan online, kita tuh bisa reach out, beberapa narasumber yang, dari luar negeri ya Mas Riza ya, yang jauh-jauh, lumayan banyak, kayak misalnya, kayak Dersa Arsat tuh, yang dia di, Jerman ya dia, dia Jerman, terus siapa lagi, Mas Doni ya, Mas Doni ya, dari Eda Goliqas, dia di Singapura, terus, terus ada Kevin dari Jogja, oh iya Kevin, Kevin Jogja, terus siapa lagi, oh Mas Riza yang sama rekaman, sama orang Google apa ya Mas ya, sama ya, sama William, yang, apa, topiknya tentang bangkit ya, itu juga, dia di Zurich, dia di Zurich, Zurich tuh Eropa ya, Jerman, oh Jerman, oh iya iya iya, menariknya tuh juga, mereka tuh kan, orang-orang di luar, di Tech Club ya, yang kemudian, bisa mewarnai kita gitu loh, kita ada 23 episode, yang diputar, selama, 114.979 kali, oleh, 14.667 pendengar, di 33 negara loh, wuuuuh, keren, keren, oh pertumbuhan pendengar kita, 40% nih Mas Riza, 40% ya, 40% dari, kita tuh Desember 2020, cuma 10.000, sekian pendengar, sekarang udah sampai, tadi ya 14.655, nah dari 33 negara itu, 93% dari Indonesia, wajar ya, tapi 3%nya ada dari Amerika, halo teman-teman dari Amerika Serikat, mas Arya nih, halo mas Arya, mas Arya ya, Indonesia, Amerika Serikat, 3%, Singapura 1%, Jerman 1%, UK 1%, Malaysia 1%, Jepang, wah banyak ya, bervariasi, ternyata banyak juga, orang-orang Indonesia, mungkin yang disana yang dengerin, ya karena memang, ya kita masih pakai, bahasa Indonesia ya, jadi ya, tentu aja, pendengarnya adalah, orang-orang Indonesia, yang mungkin ada di luar negeri, gitu, ya, dan menariknya Mas Riza, kita itu juga, ada exposure loh, di media lain Mas Riza, oh iya, kita di feature ya, sama beberapa media ya, betul, ada, kita masuk lens, masuk lens, terus sebenarnya ada beberapa, blog-blok yang, bikin kayak tulisan, tentang, misalnya kayak, beberapa podcast, teknologi yang, didengarkan, Instagram juga banyak ya, Instagram, dimana aja Svan, ini tuh ada di innovative, di innovative technology, teknologi, kita, masuk ke list podcast, untuk programmer, terus ada juga di, sebenarnya ada di podcast.id juga, masuk ke nominasi podcast teknologi, dan sebagian besar pendengar kita nih, dari Spotify ya, sepertinya ya, iya, padahal sebenarnya kita, bisa didengarkan di banyak, banyak platform ya, kayak di Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, tapi mungkin gak tau ya, ada presentasenya sih, jadi Spotify itu 74%, Apple Podcast 6, Anchor 5, Google Podcast 5%, ya jadi, salah satu, kekurangannya dari podcast, adalah interaksinya, sama pendengar kan, kita kurang interaktif kan, gitu kan, makanya kemarin kita, inisiatif, pakai diskusi .tech, harapannya kalau ada, pertanyaan lanjutan, yang tidak sempat ditanyakan di podcast, mungkin bisa ditanyakan di sana, kita bisa tanyain, kenal sumbernya, gitu, makanya tujuannya ada, diskusi .tech gitu, walaupun bentuknya blog, tapi kan ada komentar tuh, jadi bisa dikomentarin di situ, gitu. Itu nanti memang, harus ada, apa ya, strategi khusus sekali mas ya, untuk, untuk apa namanya, aktifasi di diskusi .tech. Anyway, kita juga, apa namanya, ada beberapa, masukkan nih mas, dari teman-teman ya, Yudistira, Yudistira, dia, bikin review di Apple Podcast, dia bilangnya gini, one of the most enjoyable podcast, for Indonesian devs, please don't stop this podcast, I'm willing to do a monthly donation, for this kind of podcast, I hope you guys, can make the audio better, to make this podcast, more enjoyable. Aduh, keren banget tadi. Luar biasa, mau donasi lagi ya? Alhamdulillah, demi, bahan bakar kita ya, donasi. Donasi itu motivasi sebenarnya, motivasi, sama ya itu, improve audio tadi, kalau misalkan donasi yang banyak, kan kita bisa beli, alat ya, yang lebih bagus gitu. Iya, ini juga jadi, ini ya, list improvement kita ya. idenya apa Mas 2022 Mas Riza? 2022 sebenarnya, pengen lebih ini sih, apa, kalau mungkin, 2 tahun terakhir ini, kita kayaknya terlalu script ya, apa, diskusinya itu terlalu script gitu, jadi kayak tanya jawab biasa gitu, gue pengennya, 2022 itu lebih dialog, lebih ke dialog. Jadi, di personalize, berdasarkan si narasumbernya, misalkan narasumbernya dari, apa, udah dengkot komunitas ya, kita ngomongin komunitas. Misalkan di orang data science, kita ngomongin data gitu. Jadi, pertanyaannya mungkin, akan berbeda-beda, tergantung narasumbernya. Ya, karena kan setiap narasumber, dia juga punya keunikan sendiri-sendiri ya. Betul. Ya kan, pasti yang diundang ke sini, pasti dia bisa jadi, apa ya, inspirasi lah ya. That's why itu, kemarin, aku juga berusaha, kalau aku sih pengennya Mas, tahun ini, kita tuh agak inklusif gitu loh, dalam arti, ya itu beberapa orang kan menganggap, wah di cerita develop tuh, udah star semua nih, di developer. Ya, sebenarnya aku pengen kayak, kita udah nompilin kayak Kevin gitu ya, dia masih SMP ya, SMP, tapi dia bisa, bikin karya gitu. Terus kemarin juga ada, Fauzan, kalau gak salah ya. Yang belum publish. Firdaus. Firdaus yang udah publish, Fauzan yang belum publish. Ya, itu sama-sama mereka dari SMK gitu loh. Jadi, biar ada exposure bahwa, SMK ini juga, keren juga sih lulusannya, kayak gitu kan. Ya, aku pengen-pengen ngasih banyak itu, biar, mungkin, mindset orang-orang agak terbuka gitu loh, biar kalau, oh jadi developer tuh, sebenarnya dari berbagai jalur tuh bisa. Apakah akan ada podcast baru? Enggak sih, mungkin video sih, aku, aku pengen ke, kita aktifasi YouTube sih, karena YouTube kan apa ya, belum di jamah ya, tapi itu masih ide nanti sih. Aduh, seru nih, seru nih. Iya, kita juga ada beberapa pendengar, walaupun yang tidak sebanyak, yang di audio, yang di video, di YouTube. Sekarang masih di YouTube, channel YouTube gue ya, jadi masih nebeng gitu. Lumayan juga yang dengerin gitu, walaupun cuma ada artwork sama, apa namanya, audiogram gitu. Karena kita belum bisa provide video ya, pengennya sih, pengen banget ada video, cuman, lebih effort, effortnya lebih gede, karena edit audio lebih gampang, daripada edit video. Dan kita masih, belum ada tim yang dedicated, untuk ini ya, untuk video. Semoga, tahun ini kita bisa, karena sekarang kan memang, udah berubah nih aku mas Riza. Udah gak podcast producer lagi, jadi ya, ada keleluasaan untuk, mewujudkan ide-ide ini sih. Nanti yang, bakal take over semua ini, Zarfan nih ya, siap gak Van? Siap. Ya, dan mungkin, karena menariknya tuh, ada sekarang, udah ada beberapa, brand yang approach, kita sih mas Riza, di PTAC gitu ya, mostly kadang, beberapa tuh, dia bilangnya dengerin cerita developer loh, serius. Bahkan, bahkan, apa namanya, tadi mas Riza, kita bahas apa mas Riza? kompetitor ya, kompetitor brandnya mas Riza, Activate, ya, kompetitornya Activate sendiri. Pun mendengarkan gitu ya. Iya, iya betul. Iya, kalau di dunia edukasi tuh, gak ada kompetitor sih ya, jadi kita memang, mau solving problem yang sama, karena, besar sekali kan problemnya kan, Iya, angkanya juga gede, angkanya, jadi problemnya tuh, lulusan, perguruan tinggi, atau fresh graduate in, satu tidak bisa catch up sama, kebutuhan industri gitu loh, that's why, kita berusaha closing the gap, kita gak berusaha 100%, bakal bisa keisi 100% ya, tapi kita kayak cuman, doing something, apa nih yang bisa kita bantu, untuk closing the gap ini gitu kan, dan itu butuh banyak, tangan sih, gak cuman kita doang ya mas Riza, ini harus jadi gerakan, semua orang gitu kan, ini harus jadi gerakan bersama, di semua orang yang ada di, dunia teknologi, untuk bisa, apa ya namanya, mem solve, problem ini bersama-sama, karena, selain gap itu, juga ada gap lagi mas Riza, yang aku temuin, setelah aku, apa ya, 2 tahun di deep tech gitu kan, apa tuh, jadi, ada gap antara junior, dan ke middle senior, gitu kan, ya ya itu, jadi bahkan, banyak teman-teman, di tech, yang kesulitan, mendapatkan talent, middle senior, karena, ya juniornya ini, sulit untuk, apa ya, naik level, naik level, ke middle senior ini, karena memang, belum ada yang, support itu, gitu loh, that's why sih, semoga ke depan, kita juga bisa, bikin, apa ya, sebuah program, mungkin atau course, yang bisa closing, bukan closing the gap juga sih, upskilling lah, upskilling ya, ya betul, upskilling sih, kayak gitu, karena kan deep tech kan, kita banyak senior ya, yang udah, udah ada, udah gabung di deep tech juga, gitu kan, jadi semoga ini, ide-ide kita, itu bisa, bisa ngebantu, dunia teknologi di Indonesia lah, bahkan di kampus-kampus pun, udah mulai muncul, dosen-dosen kekinian kan, kayak Pak Gu, walaupun sekarang udah gak jadi dosen, terus ada, Sandika Gali, ada Pasti Abudi, yang masih di akademisi, tapi mereka mencoba mendobrak dari dalam, kalau kita kan mendobrak dari luar kan, gitu kan, kalau mereka mendobrak dari dalam, gitu, dan pasti banyak, akan banyak bertumbuhan, sosok-sosok seperti itu nanti ke depannya, ya kita memang harus, ini harus semakin banyak, maksudnya, memperbanyak sih Mas ya, memperbanyak orang-orang inspiratif ini, gak cuma Jakarta doang sih, menariknya di luar kota juga, udah mulai banyak nih Mas Riza, betul, ya kayak siapa ya, yang kita kemarin undang Mas Riza, sekolah coding kalau gak salah, sekolah coding Ilman, Ilman tuh di Makassar ya, Makassar ya, menarik sih menarik, aku seneng sih, kita udah mulai, maksudnya mulai banyak bermunculan gitu loh, jadi apa yang kita lakukan tuh, udah mulai keliatan nih dampaknya Mas Riza, iya betul, kita pengen kestaraan kan, supaya dapat akses seluruh Indonesia, dibantu juga dengan Covid ya, dibantu dengan Covid, dibantu dengan Covid, jadi akselerasi, jadi akselerasi, cepat gitu, kalau dulu kan kayaknya terpusat di Pulau Jawa ya, orang-orang yang istilahnya yang senior-senior yang jago-jago tuh, banyak di hire Jakarta, atau Pulau Jawa, atau bahkan mereka kayak, si perusahaan-perusahaan ini scouting ke daerah-daerah, tapi abis itu di hire untuk dipindah ke Pulau Jawa gitu, kalau sekarang kayaknya udah mulai banyak juga, ada beberapa perusahaan yang gue tahu, mereka berani mengambil keputusan untuk remote full, semenjak pandemi, bahkan setelah pandemi pun mereka mau full remote, dan orang-orang yang jago-jago ini akhirnya pulang kampung gitu, iya betul, betul banyak yang pulang kampung kan, dan harapannya mereka bisa mengembangkan ekosistem, di daerah-daerahnya masing-masing gitu, ya kayak kita sebut saja Sofian yang ada di Palembang ya Mas Riza, ya terus kalau di Malang ada Mas Andi gitu kan, kita juga Deep Tech lagi berusaha mengaktifasi Semarang nih Mas Riza, untuk teman-teman komunitas di Semarang gitu kan, kita pengen udah 2 bulan ini kita bikin acara sih, tapi masih hybrid gitu kan, masih online-offline, tapi memang euforianya tuh belum jadi gitu, jadi mungkin kita masih akan coba start lagi di tahun ini gitu, jadi mengaktifasi kembali teman-teman regional, jadi biar nggak terpusat ke Jakarta sih, karena Jakarta udah penuh banget orangnya macet gitu, Mas Riza aja pindah, tapi masih tangse pindahnya, masih tangse, Jakarta coret lah ya, iya, iya, kalau Zervan apa Van, pengennya Van? kalau untuk di podcast ini ya pastinya, ya semua podcast yang Deep Tech pegang, jadi minimal masuk 100 besar chart. Amin, amin, sip. Ya, mungkin kalau, sebenarnya aku ada sedikit ide sih, kepikiran tadi saat Mas Riza bilang, pengen berinteraksi sama pendengar gitu, kalau misal kayak orang-orang yang mungkin tertarik, ya misalnya yang dengerin para pendengar, itu yang mau bertanya atau mau, yang bertanya tentang sesuatu, kayak misalnya ngirim email gitu loh, nanti ditanggapi sama narsum yang bersangkutan gitu, sesuai ini. Jadi mungkin interaksi sama pendengarnya itu bisa lebih jalan kalau gitu. Berarti mungkin sebelum kita mulai tek rekaman, kita harus waro-waro dulu kali ya, siapa narsum beri, atau mungkin setelah waktu hampir beres rekaman, misalnya kayak kalau ada yang mau kirim pertanyaan, misalnya kayak email gitu. Oh, next-nya ini Mas Riza, jadi aku kemarin diskusi sama tim community kita, bahwa nanti cerita di Tech Talk, kita kan juga ada satu produk di Tech Talk namanya ya di Youtube, akan jadi perpanjangan tangannya cerita developer, jadi next-nya dari teman-teman cerita developer, nanti salah satu akan bisa dapet panggung lagi di cerita di Tech Talk. Dilanjutkan gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab langsung, itu bisa langsung ke Tech Talk gitu. Jadi nanti kita bikin closing ulang Mas Riza. Rekaman closing lagi nih nanti kita. Oke, siap-siap. Atau ini juga, kita juga bisa buka, ini kan Discord kan, Discordnya di Tech bisa kita manfaatkan kan, gitu kan. Jadi misalkan pada saat sesi rekaman tuh, pendengar-pendengar yang udah join di Discord, mungkin bisa dengerin saat kita rekaman, kita salah ngomong atau gimana, gitu kan. Atau kalau mau ada tambahan pertanyaan, bisa ikutan di situ, gitu. Tapi nggak via suara, tapi via text aja, gitu. Oke, oke. Bisa-bisa kita coba nanti di Discord ya. Ya, kita teman-teman ada Discord juga. Discordnya, kalau mau join bisa ke bit.ly slash Deep Tech Discord. Deep Tech Discord. Iya. Jadi jangan lupa nanti join ke situ, nanti kita ada beberapa room yang bisa buat ngobrol sama senior-senior teknologi, ya semuanya sih, nggak cuma senior, ada teman-teman semualah. Ada junior, ada senior, ada yang baru belajar juga. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau cari mentor, bisa ke sana. Iya, iya, iya. Karena mentor itu penting banget sih. Dan mentor itu bisa, bentuknya bisa banyak ya. Misalnya bisa dari biografi, bisa dari, ya dari podcast gitu. Harapannya podcastnya cerita developer juga jadi sumber, ini ya, mentor gitu ya. Atau dari tulisan-tulisannya mereka, di follow, diikutin gitu, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mentorship gitu. Nggak hanya harus ketemu one-on-one, ngobrol gitu, juga enggak gitu. Jadi sekarang udah agak berubah sedikit ininya, caranya. Sebelum closing, gue mau ucapin terima kasih dulu buat narasumber kita. Oh iya, betul. Mulai dari Kevin, ada Derza, terus ada Mas Doni, ada Firdaus, Henki, Evan, Fauzan yang di Dubai. Terus ada Priya, ada Rendra, siapa lagi, ada William juga, ada Peter, Pandu, siapa lagi, Iqbal, ya Setia Budi, Levy, kita sampai, kita banyak ya, banyak ya, ternyata banyak sekali, ada Mas Didi Kujaksono, ada Mbak Cici, ada Norman, Pak Eko, ada Mas Ivan, Odi, ada Pak Go, ada Mas Ibun, ada Feni yang tadi, ya, itu, itu daftar narasumber kita di tahun 2021, dan ada banyak lagi narasumber lain di 2020 sampai 2018, pertama kali ceritanya developer, jadi terima kasih banyak atas cerita dan inspirasinya, dan juga terima kasih buat Sari, dan juga Zafran yang udah bantuin dan temenin, terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan, karena gak mungkin kita ada podcastnya tanpa ada kalian, jadi terima kasih banyak udah mendengarkan, udah ngikutin sejauh ini, dan kalau ada, apa, kritik, saran, ataupun ada apapun yang ingin kalian sampaikan, gitu ya, pengen, pengen dong nanya ini ke narasumber si ini, gitu, bisa DM kita, bisa DM deep tech, atau mau kirim email juga boleh, dari media apapun, nanti kita akan coba akomodasi itu. Tentu-tentu jangan lupa rating cerita developer di Spotify, sekarang karena ada sistem rating kan di Spotify, Oh, sudah ada ya? Sudah ada, jadi jangan lupa di follow, terus di share, karena ini sangat membantu buat teman-teman yang lain tahu, terinspirasi, apa namanya, narasumber-narasumber yang lain juga, dan jangan lupa di rating, biar kita dapat rating bagus, biar itu bisa jadi bahan bakar kita sih ya, Mas Riza ya? Betul, rating jelek juga gak apa-apa, yang penting dikasih tahu, jeleknya itu apa, oh iya betul-betul, ini hostnya gak bagus, jelek, ganti aja gitu, yaudah kita coba cari nanti hostnya, yang bagus gitu kan, oke siap-siap, yang penting, ada ininya lah, ada action plan-nya, jangan bilang jelek, jelek doang gitu kan, kalau misalkan orang bagus ya, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita improve, supaya jadi bagus gitu, iya-iya-iya, betul-betul, karena feedback tuh apapun, penting gak buat kita Mas Riza ya? Penting, penting, iya, penting sekali, terima kasih semuanya, terima kasih, sampai jumpa di, sampai jumpa di episode, sebenarnya nanti, di 2022, nah kalau ini episode, lucu-lucuan, ini kita jarang ya, ada episode begini lah bisa, kritik dan saran, bisa dilayangkan ke, rizafahmi, at gmail.com, atau mention lewat Instagram, di tech.id, dengan hashtag, ceritanya developer, jangan lupa, support podcast ini, dengan berdonasi, lewat, karyakarsa.com, slash rizafahmi, atau, beli merchandise, ceritanya developer, di, www.ciptaloka.com, slash, plus rizafahmi, sampai jumpa lagi, di episode berikutnya, bye, bye. sub indo by broth3rmax, Terima kasih.